Lagi-lagi kasus korupsi kembali terjadi di Sulawesi Tenggara. Setelah kasus operasi tangkap tangan menimpa salah satu kepala daerah di kota Kendari pada beberapa bulan lalu, kini kasus OTT menimpa Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Sultra Rabu Malam di Hotel Kubra Kendari. Saat ditangkap, tim Kejati berhasil mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang sebanyak 425 juta rupiah di dalam koper, dua buah telepon genggam, dan satu unit mobil CRV berwarna hitam. Dana tersebut berkaitan dengan dugaan kasus suap atau fee dana alokasi khusus Provinsi Sulawesi untuk SMK dan SMA Sulawesi Sulawesi. Informasi yang kita dapatkan bahwa mereka ini tersangka ini meminta fee sebesar 10 persen. Dan barang bukti yang kita temukan ini adalah merupakan bagian daripada komitmen fee barangkali ya, yang terakhir. Meski telah terjaring OTT, LD belum ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.